ini aku ibadah terus tapi kurepe sumpah ibadah terus tapi kehidupannya ruwet akhirnya biambah imatur datang Syekh Yazid Al Gustami aku ini pemuda yang ketika orang lain tertidur aku bangun untuk tahajud sholat malam yang ketika orang lain kenyang, aku lapar untuk berkuasa senen kemis puasa Nabi Dawud semua aku kerjakan Syekh ketika orang lain berleha-leha aku membaca Quran aku berpikir lihat terus, apa yang terjadi tapi kehidupanku serba susah kehidupanku serba sulit apa kata Yazid Al Gustami nak, engkau memang ahli ibadah tapi penampilanmu tidak menunjukkan itu akhlatmu tidak menunjukkan itu sehingga Allah membuat kehidupanmu sulit maksudnya beripun Syekh ada tujuh golongan yang tujuh golongan ini nantinya diberi naungan diberi perlindungan oleh Allah di hari saat hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah sangking pegawai sangking angele dinoniku namung enten pitong golongan ini yang dilindungi Allah sinten yang pertama imamun adilun inggi bunika pemimpin yang adil sinten pemimpin ingkang adil ini pemimpin yang adil adalah orang-orang yang memperhatikan urusan-urusan orang muslim baik dari pejabat pemerintah kehakiman dan lain-lain bapak ibu kakak oonowong jadi pemimpin yang adil jadi lurah jadi camat jadi gubernur DPR bupati presiden kakak adil maka saat orang-orang itu mengalami kesedihan kesusahan tentang dino kiamat mau ke pemimpin yang adil ini kumbenjing kali busti Allah dipunparingi perlindungan zaman sakmangki kira-kira kakak oonowong pemimpin yang adil pemimpin yang adil adalah orang yang memberi hak melaksanakan kewajibannya untuk kemaslahatan umat berbeda-beda berbeda berbeda demi kemaslahatan umur muslim demi kemaslahatan urusan-urusan orang muslim ini pemimpin yang adil bantu masyarakat supaya terjadi kemakmuran tenggannya masyarakat ini jenisnya pemimpin yang adil soalnya pemimpin yang adil ini jenisnya pemimpin yang zolim bapak ibu rian ini Umar bin Khotob nanti adil miliki sohabat yang gerah Umar bin Khotob ini seorang khalifah waktu itu seorang presiden saat itu yang mbak ini nyewa unto dengan kesepakatan harga sekian unto disewa terus yang ingkang tidak ada unto ini tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada buah orang suatu saat lewat beberapa di bawah pohon kurma surbahnya Umar bin Khotob sayyidina Umar bin Khotob ini kecantol padahal unto ini tasik melampah ngertos surbahnya kecantol sayyidina Umar bin Khotob ini langsung gagai mudun unto ditinggalkan diambaknya mendat surbah terus balik unto ini lupa sehingga ada unto ini kaget ya khalifah kenapa engkau hanya untuk mengambil surbah saja turun dari unto kemudian jalan kaki kenapa tidak diputar balik saja untanya apa jawab sayyidina Umar bin Khotob aku perjanjian dengan sampaian ikura nyewa unto dari rumah menuju ke rumah sahabatku bukan disitu tidak ada perjanjian aku surban setiap oengkah nanti itu akan ada hisapnya pemimpin adil ngotong iku lihat terus yang disewa ini bukankah engkau bisa memerintahkan aku untuk mengambilnya tidak engkau wahai khalifah mau perintahku lomawan eh surbanku kecantol pundut apa apa jawaban sayyidina Umar Bir Khotob apa engkau kira bahwa jabatan khalifah punya wawanan untuk memerintahkan seseorang memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tugasnya aku merintah wawanan cukup walaupun sebagai seorang khalifah itu telah melanggar keadilan Allahumma salli ala Muhammad pemimpin kadusnya pemimpin engkang adil jangankan korupsi duit jangankan bodoni rakyat korupsi satu langkah untah saja ini bagi seorang yang adil pemimpin yang adil dihindari untuk memerintahkan yang bukan tugasnya tugasnya khalifah ini ngurusin negara kok merintah itu bukan pemimpin yang adil ini ceritanya saya di omar berkotok ini kiro kiro tase pemimpin yang adil tase itu sampai rapat yang optimis itu minta tanda tangan pak ini untuk pengajuan pondok pesantren minta izin operasional ini untuk pendirian madrasah dininya minta izin operasional pak oh minta izin iya kalau ada syaih un azim nya yang tak tanda tangani kalau gak ada syaih un azim yang gak tak tanda tangani syaih un azim ini sesuatu yang dibusak ini yang diberusak syaih un azim pokoknya ini usul-usul yang tak tanda tangani ini yang usul-usul ini ini tidak tanda tangani ini itu pemimpin zol kiro-kiro pemimpin zolim ini pantes suarga pun ngerokok sampai ngerap ya dulu rasulullah itu punya anak angkat namanya kir-kiroh anak angkatnya rasulullah ini dididik oleh rasulullah jamaah sama rasulullah suatu saat kir-kiroh menikah diberi tugas saat itu menjaga harta ghanimah menjaga harta ghanimah suatu saat kir-kiroh sakit dan kir-kiroh ini meninggal dunia sohabat-sohabat ini berduka kehilangan anak angkat pun rasulullah sedoyang pun kembal tinggal menunggu rasulullah rasulullah yang ingin nyolati rasulullah yang ingin dongak ini orang jenengnya anak angkat tapi sebelum rasulullah mimami bapak ibu malaikat jibril turun mari kabar dateng rasulullah huwa binar ya rasulullah sampai nyolati ben sohabat nyolati kerantan sekali jenengnya nyolati maka kir-kiroh ini nanti tidak ada hisapnya karena makom pun rasulullah makom istijabah ben sohabat nyolati jeneng boton deret nyolati kenapa ya jibril kir-kiroh itu huwafin nar kir-kiroh itu di neraka rasulullah sedih para sohabat menangis mendengar rasulullah dingentikan malaikat jibril huwafin nar apa apa yang terjadi dengan kir-kiroh ada beberapa sohabat bapak ibu niki nilii dalam kir-kiroh tangkut buju ini niki apa apa ngaji khusuk-khusuk lagi mau dipikir rokok kok gak dikakno ini lelum langgih mau rakyat waktu ngenggur terakhir kok ngaji penak-penak dikipas dikakno niki terus nombol tegakondi tegakondi eh layo kir-kiroh sohabat nikiasi terus murugi dalamnya kir-kiroh tangkut bojo nindi bondone kir-kiroh lemari nindi dibuka ini ini sampai di bawah itu ada baju perang dari Persia sohabat ini bertanya iki sokong ngenti kok kir-kiroh nguwe baju Persia baju perang Persia aku gak ngerti mungkin itu mengambil sesuatu dari kone iman bapak ibu kir-kiroh diceritake tenghades korupsi satu baju maleka jibel mudun dia dineraka iki satu baju yang dikorupsi korupsi satu miliar telung miliar atusan miliar kita terima huwa benar huwa benar bapak ibu keprihatinanku dateng bangsa indonesia akhir-akhir ini mental-mental orang-orang di sekitar kita mulai pemimpin yang bawah sampai tinggi masya Allah di uji Allah karakternya karakter korup karakter ingin mendapat sesuatu dan negara bukan apa yang diberi untuk negara makanya sangking abote pemimpin engkang adil pemimpin pemimpin engkang adil ini di paringi perlindungan Allah perlindungan perlindungan gusti Allah mazali Allah Muhammad sing nomor kalih nomor siji pemimpin engkang adil sing nomor kalih pemuda yang dia bersemangat untuk menyembah kepada Allah ibadah nenggoni Allah semangat ibadah semangat nenggoni Allah mendidisikan dirinya untuk menjadi takmir masjid ngersi masjid merbuat masjid ngurusi kepentingannya masyarakat meninggal dia menjadi pertama di bagian masyarakat anak-anak muda kegiatan kerja bakti dia yang pertama dia terus ibadah Allah disenangi Allah semangat ibadah yang maklum dikira yang tua tua apa yang sepuh sepuh ini ketorong yang ngerti aku ngaji terus ngerti ikat terus ngerti ibadah terus ngerti berkoro kirok kirok sedih lengkas api sadar ini kok sadar banget semangat 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 dalam beribadah kepada Allah disenangi Allah benjing diang ini kok kawai cilik semangat ibadah ini diang 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 diperlindungan Allah Allah tapi yang temen buk riyin ada bucak nom noman sowan dateng yazid al-gustami waliyullah ada bucak nom noman nikuti ibadah terus tapi urep sumpek ibadah terus tapi kehidupannya ruwet akhirnya biamba imatur dateng syah yazid al-gustami syah aku ini pemuda yang ketika orang lain tertidur aku bangun untuk tahajud sholat malam yang ketika orang lain kenyang aku lapar untuk berkuasa senan kemis puasa nabi dawud semua aku kerjakan syah ketika orang lain berleha-leha aku membaca koran aku berfikir lihat terus apa yang terjadi tapi kehidupan kuloniku serba susah kehidupan kuloniku serba sulit apa kata yazid al-gustami nak engkau memang ahli ibadah tapi penampilanmu tidak menunjukkan itu akhlakmu tidak menunjukkan itu sehingga Allah membuat kehidupanmu sulit maksudnya beripun syekh maksudnya nak rubah penampilanmu penampilan apa yang asal kue kuratau sume sume nyokaru wong kehidupanmu rubah besok mulai bangun pagi ceria dan tersenyum kepada setiap orang menunjukkan sarat orang yang berpikir lelah ilallah ilallah ini sampai gantuk tapi peduk orang nyaprut rubah orang ahli ibadah tapi ngerti orang kelakuan ini rubah salah 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 orang gelombong tidak apa rubah makanya tolong bapak ibu naik tangi turu naik tangi turu sabah dani sholat subuh latihan guyu peduk orang senyum guyu butuh hati maksudnya peduk bojong guyu pak peduk anak maka kesulitan kesulitan hidupmu akan hilang Allah mazali ala muhammad berarti sing nyebab nurep ruwet iku perkoro angel guyu nih angel senyum pesan nyazid albustamina perbaiki penampilanku buat penampilanku iku menunjukkan orang yang bersyukur nyandang sak nyandang iku menunjukkan orang yang bersyukur kemudian ketika bertemu dengan siapapun senyum itu yang pertama tapi ini berlaku wedok peduk 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 rahasia 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 halo big whit ya rasati kompan pak yae ini kireset urep bahagia pak lagi kena opok karena banyak orang yang ahli ibadah pemuda ahli ibadah tapi sarongnya ngepir penampilannya seperti orang zuhud tapi tidak mencerminkan orang yang bersyukur sehingga urep susah dia seakan-akan ahli ibadah menganggap dirinya suci orang lain buruk sehingga memandang orang lain selalu rendah ini yang menyebabkan hatimu tidak bahagia urep muru tawaduh pokoknya ini peduk wong mesem nguyu terutama peduk anak buju mesem nguyu ketika maaf ditakui bapak yang ngaji apa bu di masjid unero mesem nguyu Allahumma salli ala muhammad yang pertama tujuh golongan yang diberi perlindungan oleh Allah adalah pemimpin yang adil yang kedua yang diberi perlindungan oleh Allah adalah syabun nasyaafi ibadatillah pemuda yang rajin beribadah kepada Allah yang ketiga wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aynahu dam'an min khasyatillah sengkulah sampai akan dikmau enten hadisipun rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam kena apa peseni yazid al-bustami merubah pakaian penampilan orang kemudian ceria dan tersenyum kepada orang ini ku teruskan dengan Nabi inna allaha yuhibbu ayyaro ataro ni'matihi ala abadih sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang Allah melihat hamba itu menunjukkan bekas nikmat apa yang diberikan kepada Allah kita tunjukkan Allah mengkakai nikmat ureb diisi dengan senyuman ceria mengkakai pakaian mengkakai pakaian orang yang menutupi awrok yang rapi orang yang larang yang larang orang menutupi awrok yang membautan angsal yang murah-murah lah yang penting rapi menunjukkan bahwa orang islam itu orang yang ceria orang yang murah senyum orang yang menunjukkan nikmatnya Allah terus ditambahi 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 karena Allah akhirnya kerutan-kerutan ureb insyaallah hilang Allahumma amin sing nomor telu laki-laki yang berzikir kepada Allah di dalam keadaan sepi kemudian dalam zikirnya itu keluar air mata air mat dua matanya ini mengeluarkan air mata sangking nopo sangking min khusyatillah sangking kita punya rasa takut iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu tangisan air mata mengingat dosa itu menjadikan hati ini lembut menjadikan hati ini bening jadi harus ada satu waktu sehari semalam ini kita gunakan untuk isyaghillah untuk nyaman dengan Allah zikir biambak jadi kan biasanya di zikir apa biasa ini lapatnya yang di zikir apa apa lo kok meneng wair atau zikiran sampai apa biasanya di wayah dewi aja wayah bareng bareng zikir baga sholat bareng monggo kita lampai istighosah rame-rame monggo kita lampai tapi golongan yang ketiga ini yang nanti disaat orang-orang sibuk mikirkan nasibnya orang ini diberi perlindungan naungan oleh Allah yaitu orang yang sendiri berpikir di dalam kamar tidak ada yang tahu kedua matanya mengalirkan air mata astagfirullah bahkan Allah ada kadang-kadang sangking seneng datang kulon jendengan gusti Allah ini kadang-kadang nyubit bu coro ibaratnya anak dicetot pantin dicetotannya loro rodok nangis enten gusti Allah ini nyetot makhluknya supaya makhluknya nangis kembali nenggoni Allah bu umpamin jendengan tidak ada anak terus anaknya tidak mantuk-mantuk duluan bucah kelas papat SD ngisak tidak mantuk-mantuk kawet isu mantuk sampai nampaknya dicetotannya nangis kenapa apa kok dicetotannya benura hilang mana ngerti ini banyak hamba yang tersesat buatan purun ngelampai ibadah senengannya mungkarot sudah lari jauh dari Allah tapi Allah mencintainya sehingga kalau Allah dicetot piye caranya nyetot ke bulat utang piye caranya nyetot buju ini hilang piye caranya nyetot dipecat so keperusahaan piye caranya nyetot oh my konek puting beliung orang-orang duit duit ganti gendeng seapa-apa nih saat itu Allah hanya ingin kita kembali saat kembali inilah akhirnya kedua mata ini mengalir air mata piye caranya nyetot uri peruwat la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim la hawla wa la nangis oh cokok ure peruwat utangnya keh anak nakal bujura mulai tambah wiritan ura la hawla ya nasib ya nasib ya nasib ya nasib kok tambah ya nasib ya nasib Abu Darda ini punya buddha yang buddha ini punya perilaku yang sangat buruk sehingga buddha ini ingin meracun Abu Darda sehingga Abu Darda ini ketika disugui kopi yang konek ga konek kopi ya konek apa ini konek ya wis pokoknya ura ura jaya pokoknya disugui unjukan unjuannya di paringi racun dinanti oleh buddha ini ternyata Abu Darda masih hidup hari berikutnya makannya dikasih racun dimakan oleh Abu Darda masih hidup tiga hari racunnya ditambah dosisnya dikasih minuman masih hidup sampai empat puluh hari empat puluh malam sehingga buddha perempuan ini kaget saya aku meracunmu empat puluh hari kenapa engkau tidak mati-mati Abu Darda juga kaget kenapa engkau meracunku wahai buddha ku karena aku ingin segera bebas dan ingin lari darimu sehingga aku ingin meracunmu tapi empat puluh hari setiap hari aku meracunmu tapi engkau sampai hari ini masih hidup apa rahasia dibalik itu kalau kamu ingin bebas jangan meracun ku kalau kamu ingin bebas mulai hari ini aku bebaskan engkau tidak menjadi buddha lagi kamu menjadi orang yang merdeka sebelum aku pergi dari sini wahai Abu Darda ceritakan kepada aku apa yang menyebabkanmu kamu bertahan dari racun dan bisa hidup dari racun Abu Darda mengatakan bahwa aku setiap hari pagi dan setelah maghrib habis subuh dan habis maghrib aku selalu berfikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fissamai wawassami'ul alim ini kising sering roti pulhadad insyaallahum pun apal Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fissamai wawassami'ul alim ini diterangkan di kitab lum'atul buniyah yang ini menerangkan tentang fado'il fado'il syarahnya kitab roti pulhadad karangan Abdullah bin alwi al-hadad ternyata diantara doa untuk menolak racun yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fissamai wawassami'ul alim dengan menyebut nama Allah yang dengan asma Allah ini tidak ada sesuatu yang membahayakan di langit, di bumi tidak akan ada yang bisa membahagiakan dengan asmanya Allah apal nabot dereng bu diterangkan Bismillahilladzi sarang-sarang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fissamai wawassami'ul alim sing dereng apal nyewunya tetni sing nom nom sing dereng apal tujuh golongan yang diberi perlindungan oleh Allah satu pemimpin yang adil dua pemuda yang ahli ibadah tiga laki-laki orang yang suka berdikir sendirian dan matanya mengeluarkan air mata menangis karena takut kepada Allah yang keempat yang keempat laki-laki yang hatinya sudah tertawan dengan masjid ketika dia keluar dia segera ingin kembali ke masjid bapak ibu rasulullah ketika awal hijrah ke madinah ini ku sing pertama kali dibangun tiga sing pertama kali masjid sing kedua pasar sing ketiga sufah atau pendidikan ini ku sing dibangun rasulullah ketika masuk madinah ini ku bukti bahwa masjid itu sebagai pusat peradaban masjid ini yang mencetak kader-kader peradaban masjid makanya uang-uang sing urep-urep masjid ini ku kali Allah diberi perlindungan lah ngeten sak mange kita prioritaskan masjid monggo masjid ini ku diramek piye caranya sholat subuh ini ku ramek podok harus sholat jumat ini di damal sholat jumat di damal sholat jumat di damal sholat jumat penuh lana subuh belas 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 lho terus yang siap menukai padahal di damal sholat jumat turuuu itu tugasnya kita semua bukan tugas takmir tapi ngeten tuluk takmir itu pelayan Allah wong sing rumat masjid ini ku pelayannya gusti bukan penguasa masjid dibedaki antaranya penguasa masjid karo wong sing khidmah nenggone Allah soalikuloh sering tengtuban bu masya Allah bapak jam si jibengi kepingin mampir sholat masjidnya dikunci sak toilet toiletnya dikunci ini seng guyu seng kunci kaya ini masjid ini gak ada takmir apa gak ada gusti Allah tapi kotak masjidnya hilang tapi kotak masjidnya hilang ngetik dikunci pak ngetik urat dikunci kotaknya hilang kok ada orang mentolong nyolong kotak masjid itu berarti masjid gak perhatian karo lingkungan ini kok banget temen ada orang yang melarat sampai pengen nyolong apa perilaku masjid terhadap tetangga kanan kiri mulanya mulanya ingin aku rapat kali rencang-rencang masjid-masjid yang ngeriku enten masjid taklimku yang sepuh-sepuh aku bejani bahayain jenengan support nge jenengan dungak nih yang sepuh-sepuh jenengan dukung nge dukung nopo masjid ini caranya rame harus ada pergerakan anak-anak muda peradaban ini dipegang nanti penerusnya anak-anak muda pak saya tidak tamir masjid yang uruskan masjid yang sepuh-sepuh yang sepuh-sepuh pensiunan yang sepuh-pensiunan yang sepuh-pensiunan melakukan tunuk-tunuk remas dimulai dari remaja masjid yang digerakkan bagaimana masjid ini bagaimana masjid ini ngapun-tun ini caranya caknom-nom ada pergerakan ini teman-teman gerakan pasar murah pasar bahagia waktu subuh tiap hari pak ini caranya pokoknya yang jamaah sholat subuh yang lanang-lanang yang sholat jamaah subuh tuku serabih yang serambi yang pinggiri masjid ini jadi coroknya lingkungan masjid ini jadi pasar bahagia gratis di kei voucher serabih gratis kangkung gratis wopo gratis jadi orang-orang nanti sewenang jamaah di masjid siapapun yang jamaah di masjid hatinya bahagia gratis terus apa sih ngekei duwe belanjak ini bapak ibu ketika kita meramaikan rumahnya Allah Allah akan mengganti dengan sebanyak-banyaknya kukura orang masjid kok ngetoknya duwe sakmu nukai cah infake cah ditukoknya blonjone rakyat yowes ayo di infaki di infaki ini yang nyumbang beras ini yang nyumbang masya Allah bu bu umpomo sampeyat dikei blonjone mendino konsolat subuh yow raku kiro kiro mulai go kanko go telong dan itu terjadi pak di temen-temen kita hari ini di lampung leh pak pasar bahagia atau seminggu sekali pasar setiap ahad siapa banyak orang yang membantu nantinya ini kulkasnya mungkin nonton apa masjid ini sampun tapi gak tau bu isi apa ini ngunuh kok dikei kulkasnya bu isi bu cah cili-cili es krim gratis ini ada masjid seposing menging seposing menging kok di orang web berada iphone ayo kita tata kembali peradaban ini monggo dimulai lagi takmir jangan sekali-kali menjadi penguasa tapi takmir adalah pelayannya gue istri Allah ini pelatihan kemakmuran masjid pak diikuti oleh beberapa takmir di bojonegoro sebagai tempat percontohan itu 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 semua ada ilmunya dan ini harus orang-orang yang betul-betul hatinya sudah tertawan dengan masjid sehingga dia ketika keluar selalu ingin kembali ke masjid dan ini mestinya dimulai oleh anak-anak muda ini tidak terlalu jamaah ini sepuh 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 dikursus dikursus bicara ini untuk menarik untuk datang ke masjid sepuh 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 masjid ini yang suka sepuh 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 kalau kita bangun manusianya pak sepuh yang dibangun masjid akan terbangun dengan megah tapi ini masjidnya dibangun wangnya orang dibangun masjidnya amrok karena apa amroknya masjid bukan karena robohnya bangunan tapi karena sepinya masjid itu dari jamaah contohnya ini Indonesia pun kata tempat-tempat ibadah yang sekarang hanya menjadi tempat rekreasi dan monumen tempat-tempat ibadah yang sekarang hanya jadi tontonan karena apa karena tempatnya dibangun tapi manusia ini dibangun maka ini monggo lari nem-nem singkepingin pelatihan takmir gratis koncok-koncok siap backup pripun caranya kak oh caranya gini caranya gini termasuk strategi ini apa anak-anak mudankin dulani empat puluh kesana empat puluh kesana empat puluh kesana diagendakan dulani assalamualaikum pak pripun kabare masjid ini pun kangen kalian jenengan pak kebutuhan apa yang sangat dibantu orang kok takmir masjid kok nyaponi merbot masjid nyaponi tapi buat temikir biaya caranya masjid ayo bareng-bareng kita punya himmah bagaimana hati ini selalu tertawan dengan masjid orang kok awa itu ngejak koncok-koncoknya biaya caranya koncok-koncoknya ini selalu tertawan dengan masjid Allahumma dibantu kali dua asing sepuh-sepuh insyaallah suatu saat masjid-masjid kita akan makmur pun nomor siji pemimpin yang adil nomor luruh pemuda yang ahli ibadah yang ketiga orang yang selalu berfikir kepada Allah ketika sendirian sampai menangis mengalirkan air mata yang keempat laki-laki yang hatinya selalu tertawan dengan masjid yang kelima laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya dirahasiakan namanya sodakotus sirri tangan kirinya tidak mengetahui orang yang mendapatkan perlindungan oleh Allah bapak ibu sodakotus sirri ini sodakotus diketok 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 tapi sodakotus diketok 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 makanya ketika melakukan sodakotus diketok 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 terus diketok diketok suara ini ada orang fakir miskin rumahnya sangat miskin tahu keadaan orang fakir miskin diketok ini halal untukmu buka lawang pelek Alhamdulillah itu namanya sodakotus sirri sodakot rahasia ada orang musafir turun masjid turun ini halal untukmu campan melayu ini sodakotus sirri sangat mudah sekali ada pembangunan penduduk pesantren ada pembangunan penduduk pesantren ini ada pembangunan penduduk pesantren itu sodakotus sirri bapak ibu kira-kira yang sodakot ngetok kalau sodakot sembunyi-sembunyi kata bundi ngetok terus dipotong ayo ayo cegrek orang sodakot ngetok sodakot ngele ngele api seng ee medit tak pilih nih sodakotus sirri seng dili api seng ee medit medit itu ngele 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 pelit ngele mong dicel mong mong in ngele si ngele ngele mong ati engele diterima ngele ngele tapi orang yang berada di sini di sini tidak ada yang berada di sini apa yang berada di sini ini saya ingin menginginkan angsal kisab yang dilindungi oleh Allah yang berada di sini ayo seneng saudaku yang nyamar saudaku itu sirri saudaku yang nyamar nomor sisi pemimpin yang adil nomor loruh bocang nomi yang seramangat ibadah nomor telu wong lanang sing senengahnya zikir dewean nomor papat wong sing hatinya selalu tertawan oleh masjid yang kelima orang yang ahli bersedekah saudakotu sirri yang keenam yang keenam orang yang saling mencintai karena Allah ketemu hanya karena Allah berpisah juga karena Allah contohnya kau sampean yang masih taklim ketemunya perkara ngaji mulai kau pisah ya perkara ngaji orang-orang seperti ini insyaallah dilindungi sekali Allah Allah orang kau wajah dolan petuk pengingin utang wajah sugeh lali wajah melarat tekamu itu kisahnya gede makanya dua orang yang saling mencintai karena Allah datang di masjid karena jamaah karena Allah bertemu pendak sholat jamaah bertemu pendak sholat ngaji dan lain sebagainya yang terakhir yang ketujuh laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan cantik yang berpangkat dijamin orang konangan tapi diimuni ini akhofullah tidak aku takut kepada Allah pak umpomo nomong jabatannya tinggi kecantikannya luar biasa kehormatannya terjaga umpomo sampan dijak selingkuh orang arah konangan kira-kira sampan dijak kecantikannya kira-kira 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 ini orang seperti ini istimewa kadang-kadang ayuh tapi terbongkar mata kadang-kadang ini yang gelap tapi elek wanita yang cantik wanita yang cantik punya kehormatan maksudnya punya kehormatan harga dirinya terjaga dengan baik diajak sampean umum ini orang luar biasa orang anggite pingin tapi raka turutan dulu ada seorang ulama namanya Abu Bakar ada yang menceritakan di kitab yang lain Abu Bakar ini pekerjaannya jualan kain tapi yang paling gampang menceritakan ini Abu Bakar itu seorang ulama penjual kain keringatnya wali ini Bapak keringat ini ambunnya minyak misik jadi ambunnya orang penguk belas masuk ke keringat ambunnya minyak misik ini ini yang ini 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 berarti Abu Bakar ini sampai ditanya oleh santrinya apa yang menyebabkan bau mu harum seperti bau harum minyak misik Abu Bakar ini jawab kalau aku ikut itu yang itu tapi itu wanita yang yang lancur pelacur ketika aku menduk rame bareng abu bakar ini mampu pulang pulang sehingga rumahnya berada sepi pak sepi 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 abu bakar matur terus berjihad terus berdakwah abu bakar al-miski ini pelacur ini semakin sepi susah pembantunya mbak ya mbak gara-gara abu bakar ngaji seiki daganganku sepi jadinya daganganku mbak halah-halah saman nah pripun mbak ini mbak tolong ngisak itu abu bakar kandani kandani aturi kendurian di rumahku tidak mbak pak bakar ini ini diaturi ngaji dikengken kendurian tidak akhir abu bakar ini assalamualaikum waalaikumsalam melebulah kok tidak abu bakar lunggu pintu dikunci jendela dikunci terus pelacur ini ngarep masing ayu ini lungguh ini ngarep bakar oke mbak sampe ngerti gak ngerti apa mbak yuk gara-gara sampean aku gak payu daganganku sepi wong wong ini apa ini aku isen gara-gara aku ngaji nah pripun mbak yuk aku ya butuh sandang pangan nah pripun mbak yuk ini bakar tak kei pilihan sampean loro pilihannya si ji ayuk zino karo aku ayuk selingkuh karo aku ini sampean gelem ini rahasia kita berdua tidak ada yang tahu tapi ini sampean gak gelem wahai abu bakar ini sampean gak gelem aku harap metu sampean tak kuncin ini aku harap bengok-bengok di kampung hei aku diperkosa pak bakar aku diperkosa pak bakar saya kipak bakar nih umahku saya kipak bakar nih umahku ini kiro-kiro sampean ini corok dipikir ibirianu milah sengharap atau sengduri sengharap 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 pak bakar mikir umpamu aku gelem jeresopo gak ada sengfirsopo Allah mirsani tapi ini aku orang gelem aku difitmah akhirnya abu bakar ngapunten mbak yu pripun bakar aku ya gelem tapi abu ku rayna aku durung adus yuh aku ya seneng mau ngelanang seng wangi-wangi lah jedingnya punti mbak yu ya itu nengguri akhirnya pak bakar ini jedingnya nengguri di jeding ngangguk resek ternyata abu bakar ini ku ngising ngising terus ini dosero-sero rambutin sampai kuning terus abu bakar ini mbak yu yu mas bakar pulang pun siap bareng wagi api dirangkul anggun ini kakarutaruan api muta muta mulai mentuh mentuh keluar bu abu bakar mengatakan Alhamdulillah aku telah dilindungi Allah dari perzinaan ini setelah ikulona aku adus ke kaumah gara-gara rekodoyo buiki sejak saat itu bau kering aku harum seharum misik walaupun aku tidak pernah menggunakan minyak misik diberi keramat oleh Allah gara-gara nopok menjauhi perzinaan Al-Fatiha terima kasih